Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan ke-6 Kelas Sistem Komunikasi Multimedia Dan hari ini saya akan memaparkan Yang sifatnya lebih kepada overview Tidak ada tugas pada pertemuan kali ini Jadi saya akan meng-overview beberapa penelitian-penelitian Yang berkaitan dengan Sistem Komunikasi Multimedia Sekali lagi, ini perjumpaan ataupun pertemuan kali ini Tentang penelitian-penelitian pada Sistem Komunikasi Multimedia Dan pekan depan akan ada lecture lanjutan Jadi tidak ada disela dengan tugas Jadi pekan depan akan ada video lecture seperti biasa Dan jangan lupa setelah menyelesaikan lecture ini Teman-teman menulis resensi pada channel Youtube Oke Baik Dikarenakan saya bergerak pada bidang Salah satu bidang multimedia Jadi di sini saya akan memaparkan Trend ataupun beberapa aplikasi Ataupun implementasi riset Di bidang video communication Jadi saya sempitkan komunikasi multimedia Yang khususnya yaitu dalam hal video Oke Nah Terkait tentang video communication Ataupun video processing dan seterusnya Banyak sekali ya Implementasi Ataupun bidang ataupun subsub yang ada Contohnya misalnya Terkait video acquisition Acquisition Lalu computer graphic Bagaimana grafik ke komputer Memanipulasi video Melakukan kompresi terhadap video Transmisi Bagaimana ya Mengatasi Error pada Apa namanya Channel coding Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya Source coding dan seterusnya Analisis terhadap video Ya kan Dan seterusnya Dan saya sendiri sebenarnya Dari sisi Kepakaran ataupun subsub Reset saya pada computer Vision Oke Tetapi kita Akan memeparkan lebih umum Pada kesempatan kali ini Dan saya akan Menyampaikan juga Beberapa demo Terkait Tentang computer Vision ini Oke Nah Yang pertama Video acquisition Kalau kita bicara tentang video acquisition Ya Hingga hari ini Sudah banyak sekali Ya Tools Ataupun alat-alat Baik itu HP Baik itu Video recording Ya kan Kamera-kamera dengan high resolution Itu sifatnya adalah Video acquisition Bagaimana mengambil Ya Sekumpulan citra Dalam bentuk frame-frame-frame Menggunakan sebuah alat Oke Nah Ada juga ya Computer generated Jadi video acquisition Salah satunya Tidak hanya menggunakan tools Tapi juga ada namanya Computer graphics Ya Computer graphics ini Adalah Kebalikannya Ya Kita mengambil Ataupun Membentuk frame-frame itu Ya Yang dibentuk oleh Computer Contohnya kartun ya Animasi Dan seterusnya Kita tidak mengambil Ya Gambar Menggunakan alat Ya Kenapa Karena Tokoh animasinya Kartunnya Dan seterusnya Itu degenerate Menggunakan Computer Ya Jadi Tidak ada proses Perekaman disitu Ya Tetapi adalah Dibangkitkan oleh Computer Tokoh-tokohnya Sesuai dengan Karakteristik mereka Masing-masing Oke Nah Kalau kita bicara tentang Akuisisi Akuisisi terhadap Video Ya Banyak Permasalahannya Ya Apa Ya penelitian Terkait video Akuisisi Contohnya yang pertama adalah Namanya Jitter Ya Jitter itu apa Ya Jitter Ada sering dikatakan Sebagai Camera Jitter Jittering Ataupun Ada dikatakan Camera Jitter Ya dan seterusnya Ada beberapa Apa namanya Istilah Nah Jitter apa Ya Dia adalah Sesuatu Ya Karakteristik Yang tidak Diinginkan Ya Tetapi itu terjadi Pada Perekaman Sebuah video Ataupun Gambar Dan seterusnya Contohnya seperti apa Camera jitter Ya Seperti ini Ya Video jittering Ya Jadi Terkadang Perekaman itu Tidak sempurna Ya Dan ini Jitter yang kita maksud Ya Jitter yang kita maksud Yang ini Nah Reset Yang berkembang Yang Sudah sangat lama Ya Berkembang itu Ada namanya Video Digitering Ya Video digitering Untuk apa Untuk menghilangkan Jitter Ya Itu adalah Salah satu Reset Yang Sudah cukup lama Di bidang video Contohnya PDA based approach Yang sudah Diusulkan sebelumnya Oleh bake Dan shake Ya Bagaimana Melakukan Ya Digitering Ya Digitering itu apa Menghilangkan Jitter Ya Contohnya Saya Sampaikan Ulang Dalam bahasa inggris Kan Blur Kabur Ya Debluring Berarti Menghilangkan Kabur Ya kan Noise Denoising Noise Noise Berarti Kotoran Misalnya Jadi Denoising Apa Menghilangkan Kotoran Ya Sama halnya dengan Jitter Ada dengan Ada yang namanya D Jitter Ya Bagaimana Menghilangkan Jitter Oke Ini juga Berkaitan dengan Video acquisition Bagaimana Merekam video Dalam Frame yang Terbatas 15 frame per second Bagaimana dengan 30 frame per second Dan seterusnya Oke Berikutnya Ada namanya Video manipulation Contohnya Ya Terkadang Ya Di dalam video itu Ada Text-text Seperti ini Ya Kita ingin Apa namanya In painting Ya Kita mau Menghilangkan Video-video Yang Ada text Seperti ini Ya Itu dikatakan Video in painting Menghilangkan Text yang Annoying Annoying text Yang merepotkan Yang mengganggu Ya Nah Hingga akhirnya Video bisa seperti Ini Ini disebut Video in painting Oke Saya akan Menjelaskan Sangat Cepat Tetapi Semuanya Berdasarkan contoh Sehingga teman-teman Tahu langsung Oh apa video Digitering Oh apa video In painting Dan seterusnya Oke Ini juga in painting Bagaimana Menghilangkan Ya kan Sebuah Bangunan Di tengah gunung Ini juga Disebut in painting Sama halnya Seperti ini juga Ya Kita lihat Ada perbedaan Di sini Ada satu orang Yang Apa namanya Muncul Muncul di sini Tetapi di sini Dia sudah tidak Tidak ada Ini juga in painting Yang berbaju orange Ini Di sini tidak ada Oke Nah Jadi dia sebenarnya Diambil Ya kan Dari Tempat tertentu Begitu pula ini Ini Diambil Areanya Lalu dia tidak Muncul lagi Oke Yang berbaju orange Kita lihat Di in painting Di sini dia ada Lalu di crop Dihilangkan Lalu Di in painting Ya Sehingga tidak ada Muncul bekasnya Sama sekali Oke Video sintesis Video sintesis Kita lihat Ya Perbedaannya Di mana Ya Kalau kita lihat Di sini Adalah di area ini Ya Di area ini Di area ini Terjadi looping Di sini Ya Dilakukan proses Video sintesis Di area ini Tidak ada Air terjun yang Di atas Gitu Tapi di sini Kita lihat Ada Ya Semacam Bentuk air terjun Yang Sudah dilakukan Proses sintesis Sudah dibuat Oleh Komputer Ini Sifatnya Video sintesis Sama halnya Dengan ini Kita lihat Ada semacam Bangunan Di tengah Laut Ini juga Semacam Ataupun Reset Yang berkaitan Dengan Sintesis Begitu pula Ini kita lihat Cerobong Di sebelah kiri Cerobong asapnya Ya Katanya lah Cerobong asap Yang sebelah kiri Hanya Dua Sedangkan ini Dilakukan proses Video sintesis Berjumlah Menjadi Tiga Dan ini sering Terjadi pada Proses Video Processing Oke Sama halnya Dengan ini Dilakukan proses Edit Terhadap Gambar api Dan kita lihat Video sintesis Juga berfungsi Dengan bagus Untuk Men generate Apa namanya Animasi Api Buatan Ini juga Video sintesis Bagaimana Seekor Kucing Lalu Disisipkan Ada Seekor Ikan Di Tangan Kirinya Oke Nah Berikutnya Adalah Error Recovery Nah Error Recovery Adalah Juga Salah Satu Bidang Reset Di Bidang Video Communication Apa itu Error Recovery Menyembunyikan Error Error Concealment Conceal Conceal itu adalah Menyembunyikan Ya Jadi Untuk Memastikan Bahwasannya Gambar itu Tetap Free Of Error Ataupun Errornya itu Disembunyikan Contoh Contohnya disini Kita lihat Ya Dikarenakan Kemarin kita sudah Berbicara tentang Terkadang Dalam Proses Transmisi Sebuah Media Multimedia Akan terjadi Proses Channel Coding Dan Source Coding Nah Disinilah Salah satu Contohnya Ketika Ada Beberapa Blok Yang Korab Dikarenakan Apa? Dikarenakan Oleh Channel Error Jadi ketika Proses Transmisi Berlangsung Ada Channel Error Dan Akhirnya Gambarnya Tidak Sem Tidak Sempurna Kita lihat Disini Ada Balok-balok Hitam Yang Sebenarnya Ini Bukan Sesuatu Yang Diharapkan Namun Hitam-hitam Ini Bisa Dikonsil Ataupun Disembunyikan Menggunakan Teknik Error Concealment Tersebut Dengan Memulihkan Dengan Memulihkan Balok-balok Hitam Ini Dengan Pixel Tetangganya Jadi Dengan Pixel Tetangganya Di Recover Sehingga Gambar Bisa Dipulihkan Bisa Dipulihkan Secara Sempurna Menggunakan Pixel-pixel Tetangganya Sebagai Ilustrasi Bahwasannya Pixel Tetangga Itu Memiliki Karakteristik Yang Sangat Dekat Dengan Pixel Sebelahnya Jadi Ada Proses Recover From Surrounding Neighbors Itu Salah Satu Teknik Di Bidang Pengolahan Citra Ini Error Concealment Dan Interlacing Saya tidak Bahas Langsung Kita Kesini Super Resolution Kita Lihat Terkadang Ada Teknik Namanya Proses Super Resolution Super Resolution Itu Apa Kalau Kita Lihat Disini Ada Namanya LR Sequence Ini Adalah Low Resolution Sedangkan Ini Adalah High Resolution Jadi Kalau Ada Istilah LR Ataupun HR Itu Adalah Low Resolution Dan High Resolution Kita Lihat Gambar Yang Awalnya Dengan Resolusi Sangat Rendah Dengan Teknik Combure Revision Ataupun Image Processing Bisa Diperbesar Sedemikian Rupa Hingga Bisa Memiliki Resolusi Yang Lebih Tinggi Ini Kan Kecil Gambarnya Sedangkan Ini Gambarnya Sudah Menjadi Besar Tanpa Menghilangkan Informasi Apapun Ini Namanya Teknik Super Resolution Jadi Teman-teman Bisa Search Nanti Di Google Scholar Dan Set Super Resolution Itu Apa Dan Set Tinggi Secara Resolusi Oke Berikutnya Nah Berikutnya Adalah Video Metting Contohnya Adalah Menggabungkan Beberapa Gambar Sehingga Bisa Terbentuk Gambar Gabungan Video Metting Ada gambar Chip Disini Ada gambar Komputer Disini Ada gambar Tangan Disini Lalu Digabung Sedemikian rupa Dimet Digabung Sedemikian rupa Menjadi Sebuah Gambar Yang cukup Menarik Seolah-olah Ada Tangan Yang keluar Dari layar Monitor Dengan Background Chip Seperti Ini Sehingga Gambar Sudah Dimetting Dan Semakin Menarik Digunakan Ataupun Digabungkan Dari Beberapa Picture Ataupun Image Yang Berbeda-beda Sehingga Dia Dimet Digabungkan Menjadi Satu Gambar Yang Menarik Itu Video Sama Halnya Dengan Ini Kita Lihat Background Ini Juga Dimetting Kita Lihat Background Si Perempuan Ini Dari Awalnya Itu Adalah Balok Kayu Lalu Dimetting Dipindah Di Crop Ke Background Yang Lebih Menarik Misalnya Di Taman Sama Halnya Dengan Ini Kalau Banyak Teman-teman Suka Sepak Bola Ini Adalah Yang Dinamakan Background Editing Di Dalam Bidang Video Metting Contohnya Adalah Iklan Sekarang Kita Banyak Kalau Kita Nonton Bola Tiba-tiba Muncul Iklan Yang Berjalan Di Sisi Garis Di Dekat Hakim Garis Itu Dan Dia Berjalan Secara Otomatis Itu Adalah Video Metting Dimasukkan Disisipkan Ke Video Sehingga Iklan Itu Seolah-olah Berjalan Sebenarnya Dia Dimeting Ataupun Di Ambil Dari Gambar Terpisah Lalu Dimasukkan Ke Layar Ketika Sepak Bola Sedang Berlangsung Iklan Banyak Sekali Video Game Dan Seterusnya Saya tidak Membahas Lebih Jauh Namun Ada Satu Hal Yang Saya Sampaikan Adalah Bidang Reset Ataupun Penelitian Saya Yaitu Tentang Computer Vision Jadi Contohnya Motion Segmentation Ataupun Motion Tracking Seperti ini Dan seterusnya Nah Ini adalah Salah satu Bidang yang cukup Menarik Di video Communication Bagaimana Mengolah Input Video Sehingga Memiliki Sebuah Nilai Ya Dikatakan Contohnya Memiliki Sebuah Nilai Video Analysis Bagaimana Melakukan Tracking Bagaimana Melakukan Segmentation Bagaimana Melakukan Detection Itu adalah Sebuah Analisis Terhadap Video Oke Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan Mendemokan Dua Aplikasi Ya Menggunakan OpenCV Ya Sehingga Teman-teman Tidak hanya Melihat Contoh Seperti ini Saja Tetapi Juga Mendapatkan Sebuah Knowledge Ataupun Insight Ataupun Ilmu Baru Terkait Dengan Video Aplikasi Video Processing Ataupun Communication Oke Ini adalah Salah satu Contoh Bagaimana Mendeteksi Objek Bergerak Pada Video Video Ini kita Lihat Ini Gambar Aslinya Dan Dengan Teknik Computer Vision Objek Bergerak Bisa Di Deteksi Yaitu Pixel Berwarna Putih Adalah Objek Bergerak Sedangkan Pixel Berwarna Hitam Adalah Background Ataupun Area Yang Tidak Bergerak Ini Juga Adalah Salah Satu Implementasi Daripada Video Communication Ataupun Video Processing Biasanya Dari CCTV Diambil Diambil Banyak Frame Lalu Dideteksi Area Mana Yang Bergerak Dan Seterusnya Oke Misalnya Di CCTV Bagaimana Area Mobil Yang Bergerak Itu Dimana Dan Seterusnya Dan Itu Sangat Sering Digunakan Saat Ini Kenapa Ada Namanya Smart Smart City Ataupun Intelligent Transportation System Sekarang Sudah Mulai Luar Biasa Bagaimana Implementasi Smart City Intelligent Transportation System Menggunakan Komunikasi Video Dan Satu Lagi Yang Sampaikan Adalah Ini Adalah Tracking Dan Juga Cukup Menarik Kita Lihat Oke Kita Lihat Disini Saya Ulang Oke Ini Wajah Saya Dan Kita Lihat Sekarang Bagaimana Kita Track Wajah Saya Ya Bagaimana Wajahnya Di Track Dan Seterusnya Ya Ini Adalah Proses Video Processing Yang Yang Mana Men Track Wajah Ya Ataupun Kita Coba Lagi Sekarang Kita Track Tangan Oke 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 Ya Tangan Juga Bisa Nah Itu Adalah Beberapa Contoh Terkait Implementasi Ataupun Riset Riset Yang Berkembang Di Bidang Video Communication Ataupun Video Processing Yang Harapannya Setelah Saya Meng Overview Beberapa Hal Terkait Ini Teman Teman Sudah Mulai Memahami Bagaimana Ataupun Kenapa Multimedia Communication Semakin Hari Semakin Penting Dan Sekarang Sudah Ada Yang Namanya AI Ya kan RTV Seal Intelligence Sudah Dimana Mana Lalu GPU Graphical Processing Unit Ya Seperti NVDA GeForce Ya Seperti Laptop Laptop ROG Itu Sudah Menggunakan GPU Sebuah Kartu Grafik Yang Sangat Memudahkan Ataupun Mempercepat Reset Di bidang Video Ini Jadi Ini Luar Biasa Sehingga Saya harapkan Teman Teman Setelah Menyimak Video lecture Kita Yang Ke 6 Ini Kalian Sudah Memahami Apa Saja Penelitian Yang Sudah Berjalan Dan Potensi Apa Dan Mungkin Bisa Jadi Menjadi Bahan Yang Bisa Kalian Pikirkan Untuk Tesis Untuk Skripsi Dan Seterusnya Ini adalah Akhir Dari Video lecture Pertemuan Ke 6 Insya Allah Kita Akan Berjumpa Lagi Di Pertemuan Ketujuh Saya Tunggu Resensi Di Youtube Seperti Biasa Dan Sesuai Dengan Interval Kelas Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh